kamu udah bangun? hmmm, kasihin banget sih mana kursi? oh ini hi, good morning selamat pagi selamat pagi selamat pagi kamu wah, ngantuk banget kamu gak ngantuk ya? hei, hei, hei sayang kenapa kamu nangis? eh, cowok gak boleh nangis ya? kamu ntar, ntar aku ambil tissue ya hmmm, kemudian nangis ini sini aku usap sini pupuk matanya sini hmmm, so sad why you cry? don't cry kalau aku mau nangis kayak gitu aku nanti ikutan nangis loh dan itu menyebalkan tau kan aku gak suka nangis hmmm kenapa aku gak suka nangis? karena walaupun aku nangis aku gak tau aku cuma nangis aja tapi gak tau aku ngerasain apa sedih gak sih? aku nangis tapi aku gak tau aku nangis kenapa perasaan apa buat aku nangis tuh gak ada ya cuma ikutan orang nangis aja sih hmmm ohhh menyebalkan bukan? menyebalkan kan? don't make me cry jangan buat aku nangis kok kamu nangis? aku ikutan nangis kok kamu nangis? aku ikutan nangis you got it? kenapa kamu berontek kayak gitu sih? diem aja bisa gak sih? kalau kamu kayak gitu nanti kamu nyakitin kamu sendiri loh nanti tahan kamu sakit keburis tali kalau gitu terus udahlah kamu diem duduk bisa kan? oh iya kamu udah diem sorry sorry ya kan udah aku bilang kamu diem kalau kamu gara-gara kayak gitu kamu jatuh kan? kalau udah kamu jatuh kesunggur kayak gitu takunya yang susah paham gak sih? oh kok pengen tiduran kayak gitu? oke fine tiduran itu aja ya keikat di kursi keikat di kursi kursinya jatuh kamu kejatuh deh enak ya tidur di rantai dingin ya jangan nangis kamu kamu jangan nyalahin aku ya kalau misalnya aku kayak gini ke kamu yang bikin semuanya kayak gini tuh bukan aku tapi kamu yang yang nyakitin siapa? diem-diem yang main di belakang sama ini siapa? bukan aku ya tapi kamu yang selama ini tatapannya sinis kayak gak punya salah apa-apa itu bukan aku tapi kalian kamu samanya gitu banget sih padahal aku gak punya salah apa-apa sama kalian yang disini tuh yang dijahatin tuh aku tau gak? ada ya sini-sini dengerin ya kamu diem aku masih santai nih cerita dengerin aku cerita oke kayak saya hmm bisa kan? bisa gak? kalau kamu gak diem kamu mau aku sentikin lagi gak? obat bius mau? nah gitu diem pintar masih bisa denger kan telinganya masih berfungsi kan? gak rusak yaudah sebenernya balik lagi aku kayak gini itu salah kamu itu salah kamu all is your fault not me perasaan aku jadi cewek kamu ya aku gak pernah niko-niko ngelarang ini itu ke kamu dan and then sikap kamu tiba-tiba berubah tanpa ngomong alasannya jelas ke aku dan aku liat dengan mata kepala aku sendiri kamu samanya jalan di belakang yang berdua di belakang aku aku masih masih di maju tau gak hal yang paling menyebalkan apa? waktu kedua kalinya waktu kedua kalinya aku liat kalian jalan berdua dan aku liat disitu hanya liat aku liat kalian tau gak? espresianya kayak gimana waktu dia bergok aku liat kalian berdua dari jauh tau gak? tetapannya kayak gimana kau kamu mau tau gak? hmm? oh iya sorry mulut kamu udah gak ada ya eh bukan gak ada sih hmmm lagi di lakban i'm sorry i'm sorry balik ke cerita mau kan? oke tetapannya hanya ke aku itu kayak disini seolah iya diselingkuhannya tuh kayak aku gitu bukan dia tetapannya tuh sinis liat aku degiawan terus cuek kayak gak punya salah apa-apa dan tau apa hal yang parah? waktu aku ketemu dia di kampus ya sebelumnya aku sama hanya temenan baik-baik aja kita baik-baik aja kita temen walau kita gak deket tapi kita dulu-dulu kalau waktu papasan pastinya apa hello selaling say hello tapi selalu aku mergokin dia sama kamu tau gak apa yang dia lakuin bukannya dia minta maaf inisiatif atau apa no 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 that's a funny thing that itu hal yang lucu yang pernah aku liat dari tingkah seorang yang jadi orang ketiga tapi seolah-olah dia jadi orang yang paling tersakiti lucu banget gak ada sih kok bisa sih kamu pacaran sama Anya salah putus sama aku sehari kok bisa aw kamu ya i don't know kamu jahat sih kamu punya hubungan kan di belakang aku sama dia waktu kita pacaran hmm it's okay it's okay mommy tau gak abis itu apa waktu kita papasan abis aku mergokin kalian tatapan dia itu dari jarak 5 meter itu ngeliat aku iya dia ngeliat aku tapi tajam tau gak mata orang kayak aku lagi bukan lagi sih aku kayak seolah-olah jadi ancaman buat dia dan dia punya rasa benci tetapan kayak gitu ke aku nantapnya lama banget ya aku tetap balik lah emang aku apaan tuh kan aku nantapnya balik selama 5 detik tuh bukan yang minta maaf bukan yang punya rasa malu dia malah nantap tajam kayak gitu anda ya ya ini namanya pelakor ya aku gak nyalahin 100% seorang pelakor sih yang 100% salah itu kamu ya kamu kenapa coba dari sekian banyaknya orang baik gitu cowok-cowok baik tuh kamu pilih selingkuh sama dia yang pada dasarnya emang awal-awal tuh hubungan kita aku semuanya gak terlalu baik juga sih sifatannya tuh sifat orang egois tau gak kamu egois banget parah dia terkenal kayak gitu gak sih dia juga terkenal jadi orang yang suka banget deket deket banyak cowok bukan kamu doang satu kampus tau but unfortunately kamu jadi salah satu cowok yang masuk ke koleksinya dan i don't know what next happen tapi kalian akhirnya menjalani hubungan kan hmm hmm that's why hmm sampai situ aku masih bisa nahan semuanya sih tapi aku nunggu waktu buat ngancurin kalian semua gimana buat kalian menderita semenderitanya kalian aku pengen liat kalian hancur diri akar-akar nih tau gak kamu gak tau ya kamu gak tau ya oh ya kayaknya kamu gak tau ya udah duluan aku cokl eh enggak gak aku cokl lagi ya udah keduluan aku cokl eme 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 nangis sama aku, dia marah-marah sama aku, dia ngebentak-ngebentak aku mungkin dia lagi masa emosi juga sih waktu dia dateng gitu dan dia juga punya kabar kalau baru dapet kabar waktu itu juga dia terima kabar kalau kedua orang tuanya kecelakaan mobil terus dua-duanya meninggal meninggal terus waktu dia mau go out gitu aku tahan iya, karena aku mau minta maaf dari dia soal kamu tapi dia gak mau, dia malah marah-marah sekarangnya jelas iya, sayangnya waktu itu aku kebawa emosi sih iya, jadi gitu deh sebelum dia go away aku ada ribet kecil sih sama dia kamu tau bukti ribet kecilnya apa nih, liat kuku aku patah sayang banget kan kuku yang aku panjangin cantik-cantik aku kasih kutek merah darah no no merah darah aku kasih warna wine red wine kuku-kuku yang cantik patah gara-gara gak sengaja nyakarni ya terus ya itu deh gimana sih kalo cewek ribet oh iya aku lupa aku kasihkan bersenandung sambil liat koko-koko yang patah sayang banget oh iya terus oh dia dapet kabar kecelakaan jadi kedua orang pelangi iya waktu dia dapet itu dia langsung aku nangis di tempat sebelum aku ajak ribut dia nangis-nangisnya gitu terima telepon tau gak disitu kayak itu pemandangannya yang sangat epic yang sangat cantik sih menurut aku epic, cantik dan aku puas sih jujur ya sayang aku gak bisa bakal liat pemandang kayak gitu lagi dia nangis sesungguhkan terus dia marah-marah buat aku biarin dia pergi marah-marah gak jelas lo kaku padahal kan bukan aku yang ngebunuh orang tuanya orang tuanya kecelakaan sendiri loh tapi dia nyalahin aku nyalahin aku karena itu ya tau gak dia kesusahan kayak gitu loh so sweet ini rahasih ya sih sebenernya aku gak mau ceritain ini ke kamu but sebenernya aku yang buat orang tuanya kecelakaan kecelakaan aku pernah sekali liat orang tuanya lebih tepatnya ke ayahnya sih aku pernah sekali ngeliat dia ngebentak salah satu tukang parkir yang aku temuin waktu di parkir di salaman parkir mal gitu aku liat dari jauh waktu mau ke parkiran bapanya aja papanya aja maki-maki si tukang parkirnya gak tau tukang parkirnya soal apa tapi si ayahnya itu maki-maki ngurutukin si tukang parkir yang tolol dan bisa kerja gak kayak gitu mau aku lapor ini pecat gak dasar tolol tua bangka blablabla dan tukang parkirnya itu gak ngelakuin perlawanan dia udah tua loh sekitar umur mungkin 60-an gitu 50-an gitu dia cuma bisa diem tukang parkirnya sama duduk nangis-nangis kayak gitu karena diancemkan mau dipecat gak tau ini si papanya kayaknya punya koneksi gede atau power gede disitu atau dimana gitu bikin orang lain kayak gitu oh iya sambil ngeluarin kata-kata kotor gitu kayaknya keluarganya gitu ya aku tanya nih gak berhubungan sih sama si A nya kenapa aku bisa benci sama si A nya benci aku gak benci sama A nya biasa aja sebenernya sama si A nya sebenernya aku gak mau membahas lebih lanjut sih masalahannya aku juga udah capek kamu gak capek nangis terus memberontak terus capek tau kok kok jadi ngantuk ya mampir ke kamar tidur terus kamu enaknya diapanya kamu enaknya kamu yaudah deh aku lepasin nih sumpelannya diem oke udah kamu udah bebas mau ngomong apa aja kamu mau apa aja aku lagi ya tiba-tiba gamut pengen tidur aja sih apa kamu bilang apa gak denger bilang aku udah gila kamu ngaca sendiri bisa gak sih kalau gak punya kaca aku kasih kaca mau aku beliin disini yang gila itu siapa sebenarnya aku atau kamu setahu aku misalnya ada kayu yang kebakar jadi abu itu bukan 100% salah apinya emang salah apinya aku tanya emang salah apinya kalau ngebekar semua yang dia temuin yang masuk ke area api itu emang salah si apinya ya udah berhenti ngomong dengerin dulu oke mumpung aku masih sabar dan gak mau ngejek ribut dan aku aku lagi males oke kalau ngomongin api ambu atau apapun itu yang dilahap sama api itu bukan 100% salah apinya salah sendiri korek sama orang bukan korek sih salah sendiri orang yang nyalain korek di tempat itu iya kamu disini berperan sebagai orang yang nyalain korek itu disitu apinya muncul kamu harusnya tau dong kalau kamu nyalain korek di tempat yang kamu gak tau itu tempat gampang kebakar apa enggak kamu nyalain aja korek main-main sama korek kamu nyalain api disitu terus kalau udah jadi kebakaran kamu nyalain apinya bukannya salah orang yang nyalain korek gitu ya dan itu anda sendiri anda sendiri ya bapak jadi aku kasih kesimpulan yang ngebunuhannya yang ngebikinannya pergi yang ngebikin kedua orang tuanya-anya pergi yang ngebikin diri kamu sekarang disini itu kamu sendiri kamu pahamkan sampai sini apa yang kamu tabur itu juga akan jadi apa yang kamu tuai kamu nyalain api kamu gak tau di tempat ini kamu ngebakar atau tempat ini gak mudah bakar tapi kamu nyalain api seenak enak gidat kamu kamu nyalain api seolah-olah itu bukan hal yang besar masalah besar buat kamu tapi kamu gak tau di tempat itu banyak gas sama gak kamu nyalain otomatis kamu bakal ngebakar apa yang ada di sekitar kamu termasuk kamu juga kamu gak sadir sih udah aja nyalain orang lain sebelum mengacah ke diri sendiri ngacah dulu semua 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 yang bikin Anya pergi dan orang tuanya pergi semua itu dan ngebikin kamu disini dalam waktu yang tidak dapat ditentukan itu kamu sendiri semua itu salah kamu it's all your fault penjahat utama disini itu kamu penjahat disini itu kamu kamu nyakitin semua orang kamu juga nyakitin aku jadi kesimpulannya kamu semua ini gada-gada kamu semua ini kamu adalah orang yang menyebabkan tiga orang pergi dan menderita satu orang lagi kamu buat gila dan congratulations it's you you are a bad villain kamu adalah tokoh jahat buat hari ini kamu adalah tokoh jahat dari semua episode aku aku udah gak mau ngomong sama kamu lagi oke bye see you orang orang yang udah bikin semua orang menderita dan kacang bahkan kehilangan nyawa sampai jumpa buat orang yang gak punya rasa bersalah kayak kamu penjahat terselubung yang gak punya rasa bersalah padahal dusannya banyak bye-bye selamat menikmati selamat menikmati